Aduh, orangnya dikit betul, Bu. Iya, biasa kadang-kadang terlambat nih, Pak. Kalau mau ditunggu, silakan juga, Pak. Kalau mau ditunggu 5 menit, 10 menit, boleh. Iya, baik kalau gitu kita tunggu dulu, Bu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. 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 kualitas dari reforestasi, dari kegiatan-kegiatan reforestasi yang dilakukan. Seperti itu mungkin kira-kira yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu dan sebagian mungkin sudah sangat kenal, sebagian Bapak-Ibu juga yang malah sejawat yang hadir di sini dan bahkan senior-senior. Saya juga hadir di sini ada Pak Chandra Bur dan Budia dan yang lainnya. Baik, saya bekerja di Fakultas Kehutanan sejak 1999 sampai sekarang. Jadi juga cukup lama, sudah lebih 20 tahun mengabdi di Fakultas Kehutanan. Kemudian saya, pendidikan saya, saya tempuh S1 di Fakultas Kehutanan Umul, kemudian master programnya di Universitas Freiburg, Jerman. Demikian pula untuk dokternya, program dokterannya saya lakukan juga di Freiburg, Jerman. Walaupun ada jeda, tidak kontinu seperti itu. kemudian subjek saya atau saya diamanahkan untuk melakukan apa, untuk membidangi ini. Selain saya memegang beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan apa namanya, dengan spesialisasi ini, juga diamanahkan untuk melakukan beberapa pelitian-pelitian yang terkait dengan entomologi hutan. Seperti itu. beberapa topik pelitian yang sekarang ini lagi dilaksanakan adalah tentang biodiversitas dan ekologi dari serangga hutan, kemudian pengendalian hama hutan, karena juga berhubungan dengan serangga tentunya, karena hampir sebagian besar hama hutan itu disebabkan oleh serangga. Kemudian bioindikator, jadi bioindikator seperti yang saya sampaikan, tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, untuk penilaian perubahan atau dinamika dari lingkungan dengan menggunakan biodiversitas dari serangga. Dan kemudian yang lain adalah tentang perlebahan. Jadi perlebahan, sekarang kita juga lagi intens melakukan beberapa pelitian-pelitian terkait bagaimana mengembangkan perlebahan itu sendiri tentunya untuk memaiki produksi, kemudian bagaimana produksi lestari, kemudian juga bagaimana perindukan yang lestari. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di laboratorium Perlinguonton atau mohon maaf, sub laboratorium Perlinguonton karena sekarang kita di bawah budidaya hutan. Baik, mungkin ini publikasi saya 2014 sampai dengan 2022, kebetulan pada selesai 2013, apa namanya, dokternya, kemudian ini beberapa catatan yang kira-kira beberapa diantaranya memang relevan dengan apa yang saya sampaikan dengan topik yang saya sampaikan pada siang hari ini. Itu ada apa namanya, yang teranyar, baru saja publis di Biodiversitas 2022, Diversity of Butterfly in Tropical Wetland of Kayin Sembakung Delta di Kalimantan Netara Indonesia. Kemudian ada beberapa juga, kemudian ada buku referensi yang tahun kemarin juga dirilis, kemudian beberapa diantaranya juga ada di beberapa proceeding dan jurnal. seperti itu mungkin tidak berlama-lama mungkin kira-kira itu yang mampu saya tulis di rentang 2014 sampai dengan 2022. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mungkin sesuai dengan judul yang saya berikan, kita mulai dari Biodiversitas Serangga itu sendiri. secara umum bahwa Biodiversitas Serangga itu memang sangat besar sekali itu diperkirakan lebih dari separoh Biodiversitas Global itu adalah Serangga dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa Serangga itu menghuni dua per tiga dari Biodiversitas Global yang ada dan menariknya lagi bahwa Biodiversitas ini itu belum terungkap semua yang diperkirakan sampai mencapai 10 juta baru 10% diantaranya yang sudah terdefinisikan dan 90% ini masih dicari ini estimasi-estimasi yang dilakukan oleh para peneliti dengan masih banyaknya jenis-jenis baru yang ditemukan kemudian new record di dalam untuk satu daerah ini sangat besar sekali termasuk kami beberapa waktu lalu juga melakukan kerjasama dengan tersimalaya itu untuk black flies itu mencatatkan tujuh new record untuk Kalimantan dan satu new species jadi ada di sana memang jadi kalau orang yang konsen di bidang taksonom ini masih sangat luar biasa ya apa yang bisa didapatkan seperti itu nah kemudian dari serangga ini ada sekitar 30 ordo jadi banyak sekali ordonya yang ada yang ada di serangga itu kemudian yang menjadi ordo utama atau ordo-ordo besar di dalam serangga itu ada ada lima ya ada ada lima ordo yaitu ada koleptera kumbang-kumbangan kemudian ini mohon maaf salah ketik itu diptera diptera itu lalat dan nyamuk seperti itu kemudian lepidoptera nah ini yang akan menjadi konsen kita pagi hari ini lepidoptera kupu-kupu dan ngengat kemudian ada himenoptera ini adalah tabuhan kemudian lebah dan sebagainya dan kemudian ada hemiptera hemiptera ini adalah kepi kemudian walang sangit dan sebagainya ini juga yang sangat besar jumlahnya sekarang sudah terdefinisi sampai dengan 82 ribu spesies yang ada yang sudah ditemukannya seperti itu kemudian kita coba masuk ke apa nanya kupu-kupu tadi ya bagaimana kita mengidentifikasi ini kita sebut dengan kupu-kupu mungkin kalau sudah sangat familiar bahwa kalau kita mengidentifikasi serangga mungkin sudah familiar ya bahwa serangga itu diidentifikasi dengan melihat jumlah kakinya jumlah kaki dari serangga itu harus tiga pasang jadi enam jadi dari kata sebenarnya yang dulu itu disebut dengan hexapoda nah itu itu yang apa namanya menjadi penciri utama kita menggolongkan dia masuk ke dalam kelompok serangga nah kemudian tadi yang saya sebutkan tadi bahwa diserangga itu terdiri dari sekitar 30 ordo jadi 30 ordo bagaimana membedakan satu dengan yang lain itu juga punya kunci-kunci determinasi untuk masuk ke dalam ordo-ordo tersebut nah untuk hari ini mungkin kita akan mengenalkan saja mengenalkan bahwa untuk masuk ke satu ordo diantaranya jadi kalau kupu-kupu itu bukan satu ordo jadi hanya bagian bagian kecil kalau dulu dia disebut dengan sub-ordo sekarang malah sudah tidak disebut itu masuk ke dalam ordo lepidoptera nah lepidoptera ini kunci determinasinya adalah pada sisi jadi manakala kita menemukan serangga-serangga dengan seluruh tubuhnya seluruh tubuhnya itu bersisik terutama pada bagian sayap itu maka disebut dengan atau termasuk dalam kelompok ordo lepidoptera nah ini kita bisa lihat mungkin di sini kalau kita dari spot kecil ini diproyeksikan menjadi besar maka yang akan terlihat akan seperti ini nah kalaupun ini diperbesar lagi di bawah kaca pembesar atau mikroskop makro itu nanti akan nampak seperti ini jadi dia sisik yang sebenarnya mudah copot ya mungkin kita bisa berkaca dari sisik ikan yang juga mudah copot nah sehingga kalau sisiknya juga hilang maka kecantikan dari kupu-kupu dan serang dan kupu-kupu malam itu juga akan hilang karena pewarnaan yang terpancar menarik itu ada pada sisik selain sebagai protek proteksi diri atau tameng juga yang bisa dipergunakan oleh lepidoptera itu sendiri untuk memprotek dirinya sama dengan sisik yang ada pada ikan seperti itu nah kemudian pada 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 umumnya dulu kalau dulu sangat jelas dikatakan bahwa ada pembedaan antara propalocera dan heterocera nah itu ya walaupun sekarang dengan perkembangannya taksonom itu tidak dipakai lagi istilah itu tidak dipakai lagi istilah heterocera dan propalocera namun masih sangat jelas bagaimana untuk mengidentifikasi terutama untuk mengidentifikasi serangga ya mohon maaf kupu-kupu ya kupu-kupu itu sangat 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 khas sekali untuk membedakan mana kupu-kupu malam mana kupu-kupu siang jadi kalau di bahasa Jerman di bahasa Jerman mungkin Pak Chandra sangat apa nanya sangat hafal itu jadi kalau kupu-kupu yang biasa kita sebut dengan kupu-kupu siang ya kupu-kupu itu seperti yang biasa kita sebut disebut dengan takfalter jadi kupu-kupu siang dan kemudian yang apa moj ya atau ngengat bahasa kita itu disebut dengan kupu-kupu malam ya jadi nakfalter jadi ada takfalter nakfalter nah itu kalau yang dulu penggolongannya adalah kalau kupu-kupu ini disebut dengan ropalocera kalau apa yang moj atau ngengat ini disebut dengan heterocera seperti itu nah tentunya kuncinya sebenarnya kuncinya ada pada morfologi apa nanya bagian dari morfologinya yang menjadi kunci nah kita lihat bahwa apa yang membedakan satu diantaranya kalau kita mengatakan bahwa itu masuk dalam kelompok kupu-kupu di bagian antena kita melihat antena jadi melihat antena kalau di antena yang masuk dalam kelompok kupu-kupu ini pasti ada semacam jendolan di bagian antena atasnya nah itu yang menjadi pembeda kita bisa lihat perbedaan yang terjadi di ngengat ngengat atau kupu-kupu malam ini ini sangat luar biasa banyak sekali variasi-variasi yang ada pada kupu-kupu itu ada yang berbentuk sisir kemudian ada yang pakai seperti antena apa ya mungkin antenanya macam-macam tentunya ini berkaitan erat berkaitan erat dengan sistem komunikasi yang ada dengan menggunakan sistem pheromon jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia jadi yang bisa ditangkap oleh kalau pheromon kita bicara pheromon berarti itu antar jenis kemudian juga ada yang lain yang berbeda nah ini macam-macam nah sementara kalau apa namanya kupu-kupu dia hanya satu model ada jendolan di atasnya atau seperti ada gadahan oman atau pentor korek seperti itu itu mendefinisikannya karena kalau berdasarkan morfologi yang lain kalau memang ada kecenderungan relatif kecil yang kupu-kupu malam tapi ada juga yang malah yang luar biasa malah yang terbesar ada di atlas mod itu yang yang ada di kelompok heterosera dan kemudian juga hal lain yang juga nggak bisa kita agak susah membedakan misalnya khususnya di satu famili nanti namanya hesperide itu mirip sekali mirip sekali dengan mod nah itu yang agak susah jadi memang yang menjadi kuncinya adalah terletak pada antenanya baik selanjutnya saya akan mencoba memberikan gambaran di dalam apa namanya di dalam kupu-kupu sendiri itu terdapat enam famili ya jadi ada enam famili yang masuk ke dalam kategori kupu-kupu ada hesperide apa namanya hesperide ini terkenal dengan kepalanya yang besar jadi si kepala besar jadi memang kelihatan kepala besar dan bentuk itu ada beberapa yang menyerupai dari ngengat tapi lagi-lagi berbeda di antena jadi kelihatan sekali bahwa kalau kepalanya besar dibandingkan proporsinya dibandingkan dengan sayapnya nah itu akan kelihatan sekali proporsi yang sangat besar di hesperide kemudian lisanit lisanit ini dapat dikenali secara umum dapat dikenali secara umum dari bagian bagian atas kalau kita melihat disini bahwa kupu-kupu disini adalah di sebelah kiri itu bagian atasnya dan sebelah kanan itu bagian bawahnya jadi kita bisa melihat dari atas dan bawah kalau lisanit itu biasanya bagian atas kalau tidak berwarna hijau dia akan berwarna warna silver dan warnanya relatif kecil sementara nimfalit sebagian besar dari spesies ini itu ada modifikasi atau ada pemendekan kaki depannya itu lebih pendek daripada dua pasang kaki tengah dan belakang itu yang kita bisa jumpai kalau kita melihat nimfalit sementara papilion ini dikenal dengan kupu-kupu ekor walet jadi terkenal dengan ekornya ada ekornya seperti ini 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 kupu-kupu yang sekarang banyak dibindungi karena memang kupu-kupu yang sangat cantik seperti itu kemudian viride viride adalah kelompok yang memang dengan warna yang ngejreng seperti itu ada yang warna hijau muda seperti itu kemudian ada kuning kemudian orange ada putih dan seterusnya ada warna-warna yang muda dikenali kemudian rionidid ini dikenali dengan ini bagian belakang jadi kalau tadi kita melihat di sanit itu penentunya ada di bagian saya depan saya bagian atas kalau rionidid itu dilihat di bagian belakang itu ada tanda-tanda seperti metal seperti silver seperti itu yang berupa garis atau bulatan dan sebagainya yang kita bisa jumpai di bagian belakang ini kira-kira perbandingannya jadi untuk seluruh yang sekarang sudah terekam dan memang satu-satunya makanya selama ini dikatakan bahwa umbrella spesies untuk arthropoda itu ada pada kupu-kupu karena yang hampir hatam adalah baru dari jenis kupu-kupu itu diperkirakan 17 ribu lebih yang ada di seluruh dunia sementara untuk pulau Kalimantan sendiri itu sekitar 931 jenis dan kalau untuk Indonesia itu sekitar 2500 jenis yang ada ini ada beberapa perbedaan kenapa dia berbeda agak jauh dibandingkan dengan yang ada di Kalimantan karena memang kita tahu bahwa kita itu sangat jelas kalau kupu-kupu bisa melihat secara jelas sebarannya itu berdasarkan garis yang sudah terutama yang dibikin oleh Wallace itu dia bikin karena dia melihat sebaran dari biodiversitas kupu-kupu jadi ada paparan Sunda kemudian ada paparan Sahul dan kemudian ada Sonawalase itu sendiri jadi sangat jelas kelihatan bahwa ada perbedaan di antaranya dan endemitas di Indonesia itu cukup tinggi kemudian di Kalim sendiri itu sudah terdeksi kira-kira 629 jenis yang di Kalim sendiri ini cukup banyak sebenarnya yang sudah ada di Kalim dibandingkan secara keseluruhan dan itu pun eksplorinya juga masih beberapa habitat yang agak susah ditemukan itu masih kurang terutama yang berada di daerah-daerah ketinggian kemudian konservasi status konservasi dari kupu-kupu itu juga bermacam-macam bermacam-macam juga dikenal di sana ada beberapa yang sudah tercatat di IUCN kemudian CITES dengan Permen dan juga dilindungi dari yang ada pada Permen LHK untuk di Kalimantan itu tercatat 5 semuanya itu yang tercatat 5 yang dilindungi karena memang dia masih mengadopsi dari CITES sebenarnya nah sementara sebenarnya kalau berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara pasial seperti itu itu banyak sekali yang endemik yang selama ini juga terutama artinya memang belum terdireksi dengan IUCN dengan penelitian yang masih kurang masif seperti itu sehingga ini belum mendapatkan perhatian yang cukup padahal diantaranya banyak sekali yang kondisinya sangat mengkhawatirkan seperti itu dengan sangat tergantung pada habitat tertentu terutama mungkin disini adalah di habitat yang klimaks kemudian juga dengan ditemukan kondisi di kisaran rare population atau kalau kita ketemukan itu single and double times kadang-kadang jadi itu mengkhawatirkan sebenarnya kalau kita berbicara tentang secara ekologi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kalau pemerintah melakukan itu menetapkan karena memang tingkat bayangnya itu karena diperdagangkan jadi rata-rata kalau kita melihat sebarannya malah sangat luas mulai dari area vegetasi sampai dengan hutan klimaks itu ditemukan sementara yang endemik ini sangat khas kita lihat endemik itu hanya ditemukan di hutan klimaks ini mengundalkan bahwa memang pertahanan terakhir kita untuk mempertahankan biodiversitas yang ada itu ada pada hutan klimaks jadi memang kenapa kita harus mempertahankan hutan klimaks karena kita akan kehilangan banyak sekali plasma nutfa ini tergambar dari tergambar dari sebaran kupu-kupu saja mungkin belum lagi jenis-jenis yang lain yang bisa juga memperkuat data yang sudah ada itu sementara yang beberapa jenis-jenis status yang endemik yang kebetulan saya temukan di dalam beberapa penelitian saya itu semuanya saya jumpai di hutan-hutan klimaks jadi tidak ada di tempat lain lain halnya tadi yang karena ditertakan kedudukannya karena adanya perburuan adanya perburuan karena dijadikan untuk spesimen untuk diperjualbelikan dan seterusnya baik mungkin itu tadi yang kita berbicara tentang kira-kira sekilas sekilas tentang biodiversitas kupu-kupu yang ada di khususnya yang ada di Kalimantan kemudian coba kita lihat masuk ke topik tadi yang topik kedua adalah bagaimana urgensi bagaimana menggunakan apa urgensi dari kita menggunakan bioindikator di dalam penilaian reforestasi baik sesungguhnya kenapa kita beranjak dari latara belakang dulu jadi kenapa kita bisa menggunakan menggunakan bioindikator itu karena pada intinya setelah kami menelisik lebih jauh bahwa di beberapa pakar-pakar ekologi mengatakan bahwa originalnya vegetasi yang ada di kita semuanya merupakan hutan saja dan kalaupun kenapa yang sekarang ini ada vegetasi-vegetasi ataupun mungkin satwa-satwa lain yang spesialis spesialis di tempat terbuka dulu dia hanya berada di tepi-tepi dan kemudian akan menjalar melebar setelah bukaan itu terjadi jadi kita mengatakan bahwa reforestasi itu nanti harus mencapai klimaks karena sesungguhnya klimaks yang ada atau priming forest yang kita punya itu sesungguhnya adalah yang benar-benar klimaks ini juga memang tidak bisa disampingkan bahwa deforestasi yang kita alami sekarang sangat luar biasa dan ini menyebabkan beberapa permasalahan timbulnya pembukaan yang sangat luar biasa entah itu dari berbagai sektor entah dari pertambangan kehutanan sendiri kemudian dari perkebunan dan sebagainya yang menyebabkan tadi apa namanya primal forest kita atau klimaks forest kita jadi menjadi terkikis mulai tergrus secara perlahan dengan adanya degradasi yang dilakukan memang pemerintah itu juga sudah memberikan arahan-arahan untuk melakukan reforestasi dengan berbagai macam dengan berbagai macam regulasi yang dikeluarkan untuk RHL dan sebagainya itu banyak sekali mungkin satu diantaranya adalah PP 208 dan sekarang juga ada yang disebut dengan volu netzing yang baru sekarang dilaunching program itu dan baru bincar disosialisasikan kemudian itu dilakukan jadi bagaimana apa namanya untuk melakukan rehabilitasi menanam kembali reforestasi dan sebagainya nah itu yang gencar dilakukan dan dibebankan kewajiban-kewajiban kepada pemilik konsesi penjantahan dan sebagainya untuk kembali mereforestasi areal-areal kelolaannya atau areal-areal pinjamannya nah kemudian yang menjadi agak apa namanya yang menjadi agak permasalahan disini bagaimana mengevaluasi apakah tadi dengan melakukan reforestasi ini benar-benar bisa mengembalikan ke apa namanya fungsinya ke sedia kala yang kita tahu tadi secara original apa namanya di awal itu merupakan virgin forest atau climax forest atau kita sebut dengan primary forest nah regulasi yang ada sekarang yang masih dilakukan yang masih berlaku adalah Permen Hood 2009 namun disini lebih pada mengontrol bagaimana jalannya aktivitas reklamasi dilakukan dari bagaimana reklamasi sampai dengan penanaman nah itu yang dilihat berapa yang ditanam dan sebagainya nah tapi tapi restorasi ekosistem belum terjawab dengan baik nah ini tentunya memang kenapa tadi kita perlu bioindikator karena kalau bioindikator berarti ini menandakan bahwa adanya terjadinya restorasi ekosistem dari adanya degradasi yang dilakukan nah itu yang tidak terklarifikasi dengan baik di dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nah satu diantaranya disini menawarkan bahwa satu diantaranya adalah kupu-kupu untuk bisa menjawab apa namanya atau bisa dijadikan alternatif untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada di regulasi yang ada dengan membangun standar penilaian untuk menilai dari kualitas reforestasi nah ini berdasarkan dari dari term atau istilah yang disebut dengan bioindikator dengan persyaratan bahwa harus sensitif nah itu ya kemudian apa namanya dengan populasi yang kurang lebih stabil dan tidak hanya lokal sifatnya jadi hampir bisa ditemui dimana-mana jadi bukan yang bersifat lokal nah itu yang bisa didikan sebagai bioindikator kemudian punya distribusi yang cukup luas jadi hampir dimana-mana jadi kalau ada di tempat tertul tidak ada dan sebagainya itu tidak bisa dijadikan bioindikator kemudian mudah dikenali karena sudah dilakukan penelitian secara taksonomi ekologi dan life history secara bagus sehingga mudah dilakukan begitu sehingga nanti berimplikasi pada kemudahan dan kemurahan di dalam surveinya nah ini yang semuanya insya Allah diberdasarkan bukan hanya dari penelitian saya tapi ini di amini oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya juga yang mengatakan bahwa kupu-kupu sangat berpotensi untuk dijadikan bioindikator nah kemudian dari situlah dilakukan penelitian-penelitian yang kami lakukan yaitu di daerah di daerah hutan alam mulai dari klimaks kemudian hutan sekender tua sekender muda sampai dengan blukar kemudian kami melakukan di area refektasi entah itu yang sudah 10 tahun lebih 5 tahun lebih dan sebagainya kemudian dengan variasi-variasi yang lainnya yang ada kemudian apa yang kami hasilkan mungkin ini pertama masih di ininya kemudian nanti kami kombiinkan kombiinkan dengan keperluan untuk penentuan bioindikator kalau disini lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa kekayaan jenis itu terlihat sekali disini selain tadi saya mengatakan di awal bahwa jenis endemik itu kelihatan sekali bahwa hanya dijumpai di areal klimaks dan ini juga secara umum kelihatan bahwa jenis bukan jumlah bukan populasi jenis itu akan menanjak yang menanjak dari areal-areal yang memang kita tadi katakan areal yang tidak yang tidak bagus reflegetasi dan sebagainya menanjak kemudian masuk kepada areal blukar kemudian sekendiri muda sekendiri tua dan sampai dengan di hutan klimaks nah ini seperti itu jadi ada bayangan bahwa memang sangat jenis kupu-kupu itu sangat tergantung dari kondisi hutan itu sendiri nah ini cerminan juga untuk semakin kita mengatakan bahwa secara umum bahwa kupu-kupu memang layak untuk dijadikan biodikator nah kemudian sebaratnya seperti ini kalau kita lihat spesies abundance-nya seperti ini dengan berbagai kriterianya ada yang luar dari penelitian ini ditemukan 304 spesies dari 7000 10 spesies yang berhasil dicatat seperti itu kemudian ada yang sangat jarang ditemukan jadi dengan individu di bawah 10 individu kemudian yang common-nya ini yang banyak dan ini yang nanti akan menjadi sesuai dengan kriteria yang maka kita akan tentukan bahwa di common spesies yang kita akan tentukan sebagai itu walaupun kita nanti tidak akan melupakan tadi ada jenis-jenis tertentu yang menjadi pencir utama itu tidak 98 jadi menjadi langsung menjadi spesies yang akan menjadi biodikator namun kita juga akan melisi lagi secara perlahan ekologi seperti apa dan seterusnya kemudian secara perlahan kami melakukan penggolongan-penggolongan kemudian daerah sebarannya dan sebagainya ini juga nanti akan menentukan kira-kira dia menjadi indikator indikator utama atau indikator lemah indikator kuat indikator lemah dan seterusnya seperti itu kita lihat di sini ada yang taksila taksila aquinus ini memang sangat jelas bahwa dia menunjukkan bahwa hanya di tempat yang bagus ini kita lihat jadi primary nah sementara neptis silas sebarannya luas namun ini memang hanya di blukar ke bawah ini sangat jelas jadi dia masuk dalam kategori indikator apa namanya bioindikator kuat nah ini juga jadi ada beberapa sebaran semua nanti kita kami lakukan seperti ini ada yang benar-benar tidak apa namanya yang tidak menunjukkan apa-apa ini mungkin yang nanti akan kami juga keluarkan seperti itu namun ada juga yang seperti itu dan kemudian nanti ada dilihat dari populasinya populasinya ada kecenderungan itu nanti kita juga tempatkan di dalam satu apa namanya arti tersendiri nanti dalam menunjukkan bioindikator nah kemudian dengan memperhatikan abundance kemudian ecological trade-nya tadi maka disimpulkan nanti ada sekitar 157 spesies yang siap kita jadikan atau menjadi standar di dalam pemenuhan penilaian reforestasi jadi yang layak untuk digunakan sebagai standar tentunya kalau disini layaknya disini adalah kalau kita berbicara tentang komunitas nanti ada spesies jadi karena kita ada menggunakan dua pendekatan yang menggunakan rapid assessment dan full assessment tadi kalau yang 157 itu kita menggunakan full assessment dengan menggunakan komunitas komunitas dari kupu-kupu dan kemudian yang tadi dijadikan panuannya dijadikan sebagai standar dari komunitas yang ada hasil penelitian ini dijadikan standar kemudian indikator rapid assessment itu hanya dilihat dari indikator spesies dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baik cara mendapatkannya kemudian nanti bagaimana cara menilainya itu juga menggunakan beberapa perhitungan-perhitungan yaitu indikator value ini biasanya tingkat ketaatan terhadap suatu tempat kemudian dominansinya kemudian kriterianya ini biasanya dengan kriteria bahwa jenis ikutan atau jenis menetap di daerah itu yang kami ambil dari kriteria yang didefinisikan oleh Engelman kemudian di komunitas ini kami berpijak pada dua beta indeks diversitas jadi ada Sorensen indeks dan Morish Tachon indeks kemudian kami mengeset nanti standar assessment dari masing-masing nah ini kira-kira tadi dari hasil penelitian ini kalau kita lihat bersama kira-kira seperti ini yang ada kemudian Syab kalau semak blukarnya kalau kita lihat bahwa dipionir yang di atas 10 ini jauh lebih memadai tingkat pikitasnya dibandingkan dengan semak blukar yang ada sementara di sini sudah tertutup hampir sepenuhnya kalau di sini juga masih spot-spot saja namun apa yang terjadi ini kita bisa lihat perubahan-perubahan yang ada itu yang kita harap yang tadi di awal kita berharap bahwa R1 itu ada di atas N4 tapi pada kenyataannya begitu setelah dilakukan tadi dengan Sorensen Index 40% kemudian Morissita Hons 50% yang terjadi adalah seperti ini walaupun dia sama tapi jauh masih di bawah N4 kedudukannya itu berarti menunjukkan betapa memang refugitasi itu juga tidak tidak hasil refugitasi saja ada faktor-faktor lain yang juga perlu diperhitungkan seperti natif eksotiknya itu juga memerlukan kemudian sistemnya monokultur atau poligokultur dan sebagainya juga sangat menentukan sementara memang natif dan eksotik itu juga sangat menentukan yang kita sekarang lagi berkembang istilah-istilah bahwa kalau HTI dan sebagainya mungkin juga termasuk di area refusasi yang melakukan satu jenis dan menggunakan jenis eksotik luar itu malah disebut dengan silent forest kemudian atau disebut dengan gurun hijau seperti itu hijau tapi memang sesungguhnya tidak ada tidak berjalan proses ekosistem secara baik jadi ada hanya producennya juga yang tidak dikenali oleh level tropik yang ada di atas nah itu sesungguhnya yang ada jadi dengan demikian kita mengatakan bahwa N4 ke bawah itu jadi satu sendiri karena memang masing-masing N1, N2, N3 itu tidak terpisah dengan baik kemudian N3 itu akan berbeda dengan N4 sementara N4 ke bawah ini tidak bisa terpisahkan jadi dianggap menjadi satu kelompok sendiri sehingga kelas habitat itu dibedakan menjadi 1, 2, 3, dan 4 nah sesungguhnya seperti itu nah dengan konsep yang Sorenson Index 40% Morish Town 50% ini didapatkan dari duplikasi-duplikasi duplikasi-duplikasi tempat penelitian yang dilapikan yang punya kemiripan dari dan kadang-kadang juga dikelola dengan sama seperti itu menghasilkan hasil itu bahwa kalau Sorensen Index itu dikatakan sama 40% ke atas dan Morish Town Index dikatakan sama dengan 50% dan ini juga dikonfirmasi oleh peneliti-peneliti terdahulu bahwa khususnya di daerah tropis perbedaan itu sangat luar biasa jadi enggak bisa ada kopi atau kembar seperti itu menghasilkan perbedaan-perbedaan untuk kunikan-kunikan di setiap habit tapak jadi dengan melalui tadi melalui processing yang saya sampaikan dengan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa ini masuk dalam indikator spesies maka didapatkan khususnya tadi kalau yang di atas memang adalah sistemnya untuk komunitas dan kemudian yang ini adalah dengan penjaringan yang dilakukan secara bertahap tadi maka didapatkan 16 jadi 16 spesies untuk dijadikan sebagai indikator jadi ada indikator kuat ada yang lemah kemudian ada yang sifatnya hanya detektor namun semuanya nanti mempunyai nilai khusus nilai khusus di dalam penilaian nah ini kira-kira bagaimana caranya dimelakukan untuk yang rapid assessment adalah bagaimana cara penilaian lapangan adalah melakukan monitoring lapangan bisa sekali periode saja dengan mendapatkan apa nanya mampu mencatat sekitar 200 individual jadi mampu mencatat 200 atau paling tidak kalau kupu-kupu memang harus seperti itu paling tidak ditangkap dulu untuk menyatakan bahwa oh ini jenisnya apa sehingga kita tidak apa jadi bingung ya artinya karena kalau tidak ditangkap itu biasanya karena kemiripan kalau saat terbang itu sangat susah untuk diidentifikasi dan kemudian diharapkan juga menghindari musim kering jadi musim kemarau karena memang berdasarkan penelitian yang ada jadi semua hasil tidak saya sampaikan di sini itu pada saat musim kering itu agak susah untuk mendapatkan populasi yang lumayan besar kemudian evaluasinya seperti ini dengan dengan indikator spesies yang 16 tadi kemudian dihitung dengan menggunakan dominan indeks kemudian nanti di spesifikasi yang menjadi main spesies 33,2% ke atas dominansnya nah itu kategori itu akan masuk menjadi dikatakan indikator spesies dengan tadi daftar spesies yang sudah ada nah bagaimana cara menentukannya jadi hasilnya adalah paling tidak satu indikator kuat ditambah atau satu indikator kuat atau satu indikator lemah ditambah dengan satu detektor untuk kelas untuk yang masuk kelas habitat tadi di habitat ketiga maka ini disebut dengan lolos artinya ini sudah terjadi interaksi dengan baik ekosistem sudah berjalan dan ini direkomendasikan untuk dilakukan full assessment nah kemudian apabila ditemukan satu apa namanya satu jenis indikator kuat atau satu indikator lemah plus satu detektor pada kelas 4 karena memang kunci kunci perbedaannya itu ada di 3 dan 4 kalau 3 itu naik kalau 4 dia turun maka itu masih harus melakukan harus melakukan kembali pembenahan di area reforestasinya seperti itu nah untuk full assessment jadi untuk full assessment itu melakukan apa nanya kemudian melakukan juga inventarisasi di lapangan 5-8 sampling periode dengan 12-24 jam untuk persamplingnya kemudian juga tadi sama kita berharapkan pada saat musim hujan kemudian bagaimana renovasinya adalah tadi kita apa namanya sandingkan dengan standar assessment yang 157 spesies tadi kemudian kita kombinasikan dengan menggunakan Sorensen Index dengan Morishitan Horn kemudian nanti akan keluar apakah dia sama atau tidak dan sebagainya dengan 40 dan 50% tadi kemudian secara umum seperti ini jadi mulai dari rapid assessment yang merupakan investigasi awal kemudian nanti diseluruhkan apakah dia masuk ke full assessment atau dia harus sudah harus kembali memperbaiki dulu area reforestasinya sehingga nanti akan kembali lagi dan kemudian kalau setelah full assessment maka ini dapat dideterminasi bahwa sudah melakukan suksesi yang benar seperti itu demikian alur ceritanya untuk menentukan bagaimana kira-kira potensi dari penggunaan kupu-kupu sebagai bionikator dalam menentukan dalam penilaian kualitas dari reforestasi jadi memang terkonfirmasi secara baik dari apa yang ada dengan tools-tools yang ada itu dapat mengkonfirmasi konsep yang diberikan kemudian memang ini menjadi PR mungkin yang juga seperti itu karena kita masih ketol dengan apa yang ada dengan penilaian yang cepat dengan menilai berapa yang ditanam arealnya berapa jarak tanamnya berapa yang hidupnya berapa dan sebagainya yang sehingga konsep-konsep restorasi ekosistem secara nyata itu benar-benar dilakukan namun itu juga memerlukan beberapa usaha-usaha secara politik yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh para peneliti hanya memperdengarkan saja kalaupun mereka tertarik dan sebagainya kalau kita disuruh untuk mendengarkan apa hasil dari yang kita lakukan baik mungkin seperti itu ini beberapa institusi yang memberikan andil di dalam penelitian ini menghasilkan kira-kira alternatif bioindikator dengan menggunakan kupu-kupu baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu adik-adik sekalian yang ingin mengkonfirmasi memberikan masukan ataupun bertanya dipersilakan silakan silakan Bapak Ibu adik-adik sekalian silakan kalau ada yang bertanya saya mencoba silakan Pak Harmoni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin Bapak saya tidak menyalakan video karena kebetulan sedang berada di kampus Bapak izin Pak saya Maulana Kalitrifani dari Universitas Sambung Mangkurat Bapak salam kenal salam kenal Pak ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan Pak pertama terkait dengan bagaimana cara mengambil data dari kupu-kupu Pak untuk menghitung misalnya indeks kanekaragaman atau indeks-indeks yang lain karena banyak kupu-kupu ini saya lihat kan terbang terus Pak dan ada yang bahkan tinggi kalau di hutan primer itu kadang-kadang saya lihat oh ada burung ternyata kupu-kupu lewat yang warna putih besar putih terbang bagaimana cara untuk menghitung apakah menggunakan ipakon seperti burung atau ada teknik yang lain Pak kemudian saya pernah tahu ada di kota baru itu seorang pengumpul kupu-kupu dia menggunakan pakan buah-buahan untuk memperangkap kupu-kupu tersebut yang kemudian di koleksi dan dijual di Jepang waktu itu Pak tapi orangnya sudah meninggal apakah metode seperti itu juga bisa digunakan untuk menghitung inteks kanekaragaman atau yang lain dari kupu-kupu itu pertama Bapak kemudian ini Pak terkait dengan bagaimana kita mengakui bahwa kita punya rekod baru atau kita punya spesies baru Bapak karena gini Pak beberapa orang percaya bahwa kita peneliti dari peguruan tinggi itu sangat sulit untuk mengakui bahwa itu new record jika tidak terkonfirmasi pada lembaga yang punya hak untuk itu misalnya lembaga yang kita tahu sendiri misalnya Lipi dan seterusnya apakah kita atau bisakah Pak dikasih tips dan trik bagaimana kita bisa mengakui itu new record pada suatu spesies mungkin kupu-kupu atau sebagainya karena saya sekarang sedang penelitiannya burung dan capung Pak jadi untuk Kalimantan Selatan kami punya 180-an spesies capung yang sudah teridentifikasi tetapi ada beberapa yang kami agak ragu ini new record apa tidak gitu Pak mungkin karena kebetulan serangga ini kan termasuk anak tiri Pak ya untuk baik itu di peneliti yang menggunakan itu ditambang karena biasanya vertebrae lebih dominan disayangi daripada yang invertebrae ini terima kasih banyak mohon maaf Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih Pak Maulana pertanyaannya luar biasa Pak baik pertama cara menginventarisasi yang biasanya kami lakukan adalah ini biasanya yang pertama untuk menginventarisasi di satu tempat itu kita juga menghindari efek tepi Pak karena memang kenapa juga serangga pada umumnya itu bagus sekali untuk menjadi bioindikator karena dia punya home rank yang tidak terlalu luas dan kemudian hanya di tepi tepi saja dan sebagainya itu sudah menunjukkan bias ada perbedaan jadi memang kita efek tepi biasanya tidak ini dan sebagainya kemudian kita masuk ke dalam masuk ke dalam nah ini entah itu bikin transek Pak entah bikin apa namanya bikin semacam apa namanya kira-kira gitu ya nah kira-kira itu kira-kira mungkin around setengah kilometer dan sebagainya dengan jari-jari setengah kilo atau seberapa dan sebagainya nah itu bisa dilakukan Pak jadi sistemnya hanya dengan begitu menangkap menangkap itu memang nah itu tantangannya Pak nah ini tantangan jadi tantangan kalau di hutan yang apa namanya yang bagus itu memang iya kalau pun nggak ketemu besok besok lusa besok lusa memang harus begitu Pak nah itu tantangannya berbeda dengan di tempat-tempat yang terbuka itu dapat sekarang bisa Pak nah tapi kalau di ini pelan-pelan pelan-pelan nah itu itu tadi Pak tapi kalau kita mengatakan bahwa apa nanya sama-sama ya yang dilakukan oleh beberapa standar beberapa standar kalau mau standar pun kadang-kadang juga orang yang saya lihat apa jurnal-jurnal tidak pakai standar khusus nah tapi kalau dia melakukan standar ada standar waktu dan ada standar jumlah kan gitu nah yang memang kalau kita membandingkan tempat itu adalah standar jumlah nah itu yang agak fair dengan misalnya minimal 200 spesies baru kita melakukan oh ini udah seperti itu kita akan melihat diversitasnya seperti apa nah kalau apa yang saya lakukan adalah saya kunjungi setiap bulan Pak setiap bulan kemudian 12 bulan jalan terus kemudian 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 dari situ dengan kalaupun kita hitungannya kalau mau mempercepat adalah dengan memaksimalkan orang tapi gak boleh berbarengan gitu dengan arah yang berlawanan dan sebagainya kita akan bisa memaksimalkan lebih cepat misalnya sehari apa atau dua hari dan sebagainya kan dipalikan dengan tadi dengan standar 12 sampai 24 apa 24 apa 24 jam pengamatan nah itu Pak apa namanya yang bisa dilakukan dengan dengan menggunakan yang biasa saja apa namanya menggunakan jala serangga biasa seperti itu kemudian di sisi lain kami juga menggunakan bytrap nah bytrap itu memang yang seperti itu tadi macam-macam dengan menggunakan apa namanya umpan Pak ya dengan apa namanya karena pada dasarnya kalau kupu-kupu ini menyenangi dua ya jadi yang manis-manis ya yang manis-manis biasanya sap buah dan sebagainya yang seperti itu yang kita ini dengan berbagai buah juga karakteristinya berbeda-beda yang dia senangin seperti itu kemudian juga kadang-kadang dia perlu yang garam-garam mineral biasanya dari dari ikan dan sebagainya dan sebagainya nah itu dari ikan kemudian ada juga pakai urin gitu ya tapi itu jarang kami lakukan itu adalah pakai ikan nah itu juga dipakai Pak nah itu dengan menggunakan satu-satu state itu cuma ada perhitungan-perhitungannya juga oh ini kira-kira seperti apa nah kan gitu tapi kalaupun kita combine bisa di di inikan Pak karena memang khususnya memang yang tinggi-tinggi ada karena berapa ada apa nanya size species Pak ya jadi ada agak sedikit ini dengan kita biasanya terjebaknya di apa nanya masuk di dalam apa tadi di dalam bytrap gitu tadi Pak nah seperti itu nah itu boleh semua dilakukan Pak jadi apa namanya kami pun seperti ini Pak ya artinya kan kalau kalau di luar sih saya pikir mereka disupport sekali ya disupport sekali dengan keberadaan toko-toko apa nanya toko-toko entomologi dan sebagainya yang luar biasa begitu sementara kita disini susah ya nah saya pun karena koneksi agak lumayan bagus dengan LIPI juga ternyata begitu jadi kita mau melihat Pak apa yang bisa dilakukan oh apa nanya apa yang bisa dilakukan misalnya oh ada orang seperti ini tanggoknya seperti ini modelnya seperti ini yang dilakukan oleh menjari ikan menjari ikan nah itu bisa bisa kita ini Pak kita modifikasi untuk juga kita aplikasikan di dalam entomologi nah yang kami lakukan begitu Pak karena untuk kalau pesan keluar kadang-kadang luar biasa mahal dan sebagainya Pak kemudian untuk nyerikot itu sebenarnya kan punya setiap sekarang itu malah ini Pak setiap famili sebenarnya kalau mau jadi taksonom bener itu apa namanya ke ininya tuh taksonom murni itu punya kunci determinasi sendiri-sendiri Pak jadi seperti itu kalau taksonom itu apa nanya yang ini cara mengidentifikasi itu kan tidak hanya dari morfologi Pak ya bisa kalau morfologinya sudah sudah gak bisa maka dia masuk ke genital jadi melihat alat alat kelamnya Pak nah itu menjadi menjadi dasar sekali untuk menentukan itu dan terakhir pakai jentik Pak nah itu yang untuk begitu tapi kalau jentik memang artinya tadi hanya determinasi bukan mengidentifikasi mengatakan bahwa ini beda dengan yang ini dan sebagainya dan kita yang baru nah itu banyak tersedia Pak kan gitu dan kemudian misalnya kita punya yang ini kan gitu ke museum mana ke museum mana bisa itu Pak dan kemudian yang bagusnya adalah ya kadang-kadang kalau kita kirim itu gak terlalu ini Pak bagusnya kita kenali Pak profesor siapa yang membidangi itu dia bisa membantu kita kalau kita tidak punya dan kita tidak bisa mengerti sepenuhnya kunci determinasi yang ada misalnya kita perlu pirit pirit itu rasanya saya kenalnya adalah profesor jata nah itu yang ada di Jepang dia yang seperti itu juga kemarin juga di Malaya itu rata-rata orang Jepang Pak yang punya komitmen yang kuat dan itu memang seperti itu Pak dilalui itu saja dan baru saja kan ada yang Mikalesis Amuna diklaim di Sumatera ada nah sementara memang kalau fotonya mirip dengan yang ada di Kalimantan saya pun banyak spesimennya kemarin tapi kami sepakat bahwa karena tidak menggunakan referensi primer dia hanya melihat gambar dan sebagainya itu tidak bisa diklaim jadi kami juga mengatakan cacat di itu kan gitu dan kemudian bisa mendeskripsikan mendeskripsikan secara morfologi kemudian tempat apa namanya tempat dimana ditemukan dan sebagainya itu perlu Pak seperti untuk meyakinkan itu kalau di reviewer dikatakan apa namanya lolos lolos Pak jadi enggak enggak perlu juga terlalu ini nah kalaupun di kita di ini dan sebagainya nanti keluar itu bisa jadi tergantung dari reviewernya tingkat lokal pun bisa Pak kemarin kami juga hanya mereview dari jurnal tingkat lokal jadi bukan apa internasional Pak yang seperti itu nah itu juga bisa diakui nanti pada suatu saat nanti kan akan terini dengan sendirinya kan gitu ada sinonim-sinonim kalaupun itu ditemukan di tempat yang lain yang sudah punya nama nah itu jadi yang penting kita referensinya jelas gitu loh Pak jelas bahwa pakai referensi primer yang menggunakan misalnya lihat seperti mungkin yang saya jelaskan di awal tadi misalnya pembeda penciri utama untuk masuk lepidoptera kemudian dari lepidoptera kita masuk ke subordo itu seperti apa kemudian dari subordo masuk ke famili seperti apa nah dari famili nanti ada masuk ke genus Pak dari genus masuk kemana nah itu harus terdefinisikan dengan baik nah kalau itu terdefinisikan dengan baik insya Allah Pak tidak akan dipersulit nah seperti itu dan kemudian bagusnya adalah kita ini loh apa namanya yang dimaksud disitu kita bisa tunjukkan mungkin kalau kita mundur jurnal dan sebagainya kita tunjukkan dengan anak panah mana pencirinya kalau kita melakukan dengan apa namanya dengan melakukan dengan morfologi namun kalau kita melakukan dengan tadi apa namanya dengan genital itu sangat mudah sekali Pak walaupun pengerjaannya yang saya angkat tangan Pak kadang-kadang saya selalu bekerja dengan yang kecil-kecil itu susah Pak melihat barangnya susah apalagi melihat jenis kelaminnya Pak mungkin begitu Pak Maulana yang bisa kita yang bisa saya sharingkan ke Bapak nanti mungkin lebih jelas lagi kita bisa kontak Pak kalau misalnya ada yang kurang masih kurang jelas terima kasih Pak harmonis sehat selalu salam Pak salam Pak terima kasih Pak baik ada lagi dari Dewi Maharani Mbak Kak Ibu saya kurang tahu munggu silakan silakan Mbak Dewi atau Ibu Dewi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Mbak Katul Mungkin saya di Mami sebelumnya saya dari Brin sebelumnya mohon izin Pak menyampaikan salam hormat dan sehat pada Bacandra Bapak Pimpin saya apa kabar Pak ini Pak sedikit yang mau saya tanyakan tentang kuku-kuku ini mungkin agak sedikit nyebrang melenceng dari tema sekarang ya ini kan berkaitan dengan deforestasi nah ini yang saya kaitkan dengan kegiatan sipikultur Pak kan kalau di fase ulat ya kadang menjadi hama di kegiatan sipikultur seperti yang Bapak bilang tadi berkaitan dengan pola tanam yang monokultur dan polikultur nah itu yang saya tanyakan ini perilaku kuku-kukunya saat musim kembang biak itu apakah iklim mikro itu sangat berpengaruh kemudian kan karena waktu itu saya pernah mengamati untuk hamagaharu di Lombok ya yang jenis Gireno Pestigi itu antara di pegunungan yang iklimnya cukup dingin kemudian nomornya cukup rapat dengan dibandingkan dengan yang di lahan penduduk gitu ya yang kebetulan lokasinya memang lebih rendah ketiga tempatnya yaitu dekat dekat-dekat pesisir itu lebih sedikit serangan hamanya serangan hama ulatnya itu nah itu apakah memang sangat berpengaruh kalau Pak kan jelas ya kalau Pak kan jelas berpengaruh kemudian yang kedua yang saya penasaran Pak itu kalau saya lihat itu kadang ada kupu-kupu yang suka bergelombol terbang bergerombol kemudian di persisir sungai gitu apa memang itu disitu karena habitatnya atau memang perilakunya suka menyusuri sungai gitu Pak demikian Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Dewi pengaruh iklim ya apa namanya sangat menentukan ya jadi sensititasnya sangat luar biasa kan gitu jadi perubahan-perubahan kecil saja yang tadi saya bilang efek tepi aja bisa jadi beda ini tuh berbeda karena di tepi itu kalau kupu-kupu ibu bilang walaupun di apa nanya ibu mengatakan karena di tepi-tepi saja agak susah masuk dan sebagainya lebih baik di tepi aja ngambilnya nah itu pasti udah bias pasti beda nah kalian pasti ibu ketemu tadi yang kalau tadi kelas saya itu ada kelas 4 semua nanti dapatnya neptis hilas seperti itu paling hipolimnas bolina yang ada di situ yang memang dia memang kadang-kadang bagus ya cerah-cerah yang ini kan seperti itu nah tapi itu sangat berbeda nah demikian pula halnya sebenarnya secara umum kalau serangga itu apa namanya kondisi iklim mikro itu menentukan makanya apa namanya di dalam pemberantasan atau pengendalian secara silvikultur kan itu ada bukaan-bukaan dan sebagainya karena tadi begitu agak ternaung sedikit nah itu juga potensi untuk apa namanya potensi hama itu berkembang sangat luar biasa ya seperti itu jadi memang sangat berpengaruh bu jadi ada faktor-faktor lain tapi kalau dekat dengan laut mungkin ada faktor-faktor yang lain juga kan gitu nah itu tergantung ini ya bu apa namanya kira-kira seperti itu tapi naungan itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap penyebaran nah kemudian yang bergrombol iya bu memang ada khususnya pirit nah itu malah dia hampir kita gak bisa jadikan itu dia dia hampir kita keluarin semua kalau di jenis lokal nah itu apa misalnya ada di di Sengon ada di di Johar dan sebagainya itu kadang-kadang luar biasa misalnya apa namanya dapta katopsilia dan sebagainya itu sangat luar biasa banyaknya nah kalau yang di pinggir-pinggir itu kadang-kadang itu bu apa namanya yang dari papilionide nah itu memang karena dia suka apa namanya ininya itu adalah apa namanya untuk mencari garam mineral khususnya yang di pasir-pasir itu bu nah jadi dia bergrombol apa di pinggir sungai yang ada pasirnya dikit apalagi ada bekas air kemudian ada bekas apa mungkin tadi ada orang yang apa namanya dapat ikan ada yang tertetes dan sebagainya itu sangat banyak sekali seperti itu bu jadi memang ada yang seperti itu khususnya kalau dari pirit memang seperti itu kemudian ada tipe-tipe dari apa namanya dari spesies-spesies dari papilionide memang yang menyukai tempat-tempat yang seperti itu mungkin begitu bu terima kasih pak sama-sama bu baik bapak ibu teman-teman mahasiswa kalau masih ada yang ingin ditanyakan ada satu pertanyaan di kolom chat pak oh gitu iya terima kasih bu nanti sepulnya saya lihat tadi hanya apa hanya absensi apakah sudah ada panduan untuk mengetahui kualitas suatu lingkungan berdasarkan indikator kupu-kupu baik pertanyaan itu ini panduannya yang kita buat ini seperti itu tapi laku dan tidaknya tadi itu usaha politik karena kita hanya bisa memberikan masukan bisa ini dan sebagainya tapi kalau jualannya tidak laku ya tergantung lagi kepada si pemangku ya seperti itu kemudian yang kedua apakah bisa kehadiran suatu jenis kupu-kupu langsung menyatakan bahwa habitat lokasi dikatakan baik kurang baik berdasarkan jenisnya misalnya dihitung menggunakan metode scoring nah yang ada di sini adalah seperti itu jadi tadi ada yang rapid assessment nah itu berdasarkan jenis nah tapi jenis itu tidak serta-merta kalau dia ada kita nyatakan baik kalau tidak ada kita tidak nyatakan baik karena karena jelas ya karena jelas bahwa kan ada jenis yang tadi cuman lewat begitu lewat ketangkep dan sebagainya apakah bisa dikatakan jadi kita harus pastikan bahwa jenis itu memang menjadi penduduk di situ jadi kita harus menghitung sehingga tadi ada hitungan-hitungan kenapa kita harus pakai dominan indeks dan sebagainya kemudian kita harus memakai kriteria Engelman karena untuk menjembatani hal-hal yang seperti itu mungkin begitu jawaban saya untuk Mifta Ayu siapa Mifta Mifta Ayu saya enggak tahu cowok atau cewek kemudian pertanyaan dari Bu Christine Bu dari Pak Gano Pak saya meneruskan Kapan kupu-kupu dikatakan detektor kapan kupu-kupu dikatakan indikator apakah jenis tersebut dominan sudah bisa dikatakan indikator berapa lama penelitian dilakukan untuk memastikan jenis tersebut indikator atau detektor kemudian apakah jenis kupu-kupu yang hanya baik saya ini terlalu banyak pertanyaannya Kapan kupu-kupu dikatakan detektor Kupu-kupu dikatakan detektor apabila sebarannya besar hampir lebar sekali namun itu ada kelihatan sekali jadi kelihatan sekali ada perbedaan populasi dari satu ke tempat yang lain atau semacam tendensi dia apakah turun apakah naik dan sebagainya itu dikatakan detektor dia tidak bisa dikatakan indikator karena terlalu lebar hampir dimana saja misalnya kita ambil saja bahwa leksias leksias itu dari reforestasi itu ada sampai dengan hutan primer namun secara jelas bahwa tendensi peningkatan ke habitat yang lebih bagus itu sangat terlihat jelas kemudian tadi tidak cukup dengan dominan jadi tidak dipengaruhi oleh dominannya kita melihat itu yang disebut itu kalau indikator tadi melalui langkah-langkah yang saya sebutkan jadi langkah-langkah untuk mendapatkan indikator itu sangat jelas saya paparkan kemudian kemudian berapa lama berapa lamanya itu tadi yang umum saja kita lakukan bisa kalau pendekatan kita menghitung bahwa kita menangkap 200 tadi yang lebih fairnya ada yang macam-macam tapi kalau saya menyarankan bahwa lebih fairnya adalah kita mampu merekam atau paling tidak menangkap kemudian kita rilis lagi 200 individu itu bisa kita masukkan bahwa kita sudah bisa mendeteksi seperti itu kemudian apakah jenis kupu-kupu yang hanya ditemukan pada habitat ada kaitannya dengan pakan fase ulat sehingga jenis terbut hanya dijumpai pada suatu kawasan apakah ini berkaitan dengan jenis endemik yang dijumpai pada hutan klima ini kaitannya sangat erat sekali jadi kaitannya sangat erat sekali karena memang fase yang spesifik pola pakan yang spesifik itu ada pada fase larva jadi fase larva ini yang spesifik jadi kemungkinan besar apa namanya pakannya ada di situ namun tidak menutup kemungkinan karena tadi pada seperti satu jenis leksias itu tidak dia menetakkan telur di areal yang sedikit terang kemudian dia ngelayapnya ke dalam itu akan berbeda sedikit indikasinya adalah seperti itu jadi kalau endemic itu sangat dipengaruhi karena tadi sumber pakannya dan sebagainya situasinya ada kemungkinan besar seperti itu baik mungkin sudah saya jawab pertanyaan di chat baik mungkin satu lagi pertanyaan kalau masih ada sepertinya sudah cukup bapak cukup baik waktunya sudah lewat juga ya betul pak ya baik kalau tidak ada lagi izin untuk menutup atau emang dari panitia yang menutup atau gimana Pak Harmonis langsung juga boleh silahkan bagaimana kalau saya minta ke ibu aja yang menutup perwakilan dari silahkan baik terima kasih atas waktu dan kecediaan dari Pak Harmonis untuk acara pada pagi hari ini kami selaku mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak pada pagi hari ini membagikan sedikit informasi terkait dengan kupu-kupu yang ada di Burniu dan sekitarnya untuk selanjutnya kegiatan summer course hari ini kita tutup kita ketemu lagi besok pagi jam 10 di waktu dan tempat yang sama baik terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Monin selamat menikmati